Bersama si otak Ada yang meluncur dan melayang di udara Tapi bukan burung Hayo siapa hayo? Siap siap Go Ini yang namanya wingsuit flying Wih seru Wingsuit flying termasuk olahraga ekstrim teman Penerjun wingsuit flying harus punya skill jempolan Seperti para penerjun dari korps pasukan khas TNI Angkatan Udara ini Wingsuit atau pakaian terbang yang dipakai oleh pawan penerjun ini Didesain sama persis seperti membran tipis pada tubuh sobat otan lho Ada yang bisa tebak siapa dia? Yes, benar banget Si Flying Squirrel alias Bajing Terbang Bajing Terbang Bukkit 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama bisa melayang di udara, teman. Tuh, lihat. Nggak kalah keren kan gerakannya dibanding Flying Squirrel? Kalau tanpa perhatikan, Flying Squirrel dan Sugar Glider memang terlihat banget ya perbedaannya, terutama pada mukanya. Kalau muka bajing berwarna coklat polos. Sebaliknya, Sugar Glider ada garis hitam melintang pada matanya. Namun, sama seperti Flying Squirrel, Sugar Glider juga memiliki memberan tipis yang bisa mengembang. Sebetulnya sih, Sugar Glider hanya melompat biasa, tapi memberan yang terbentang antara badan, jari, dan kaki membuatnya bisa melayang lebih jauh. Tubuh Sugar Glider juga jadi lebih aerodinamis, sehingga udara tidak menghalangi laju lompatan. Bahkan, membantu sobat otan ini untuk meluncur lebih jauh. Yap, Sugar Glider bisa meluncur di udara, sesuai dengan namanya. Olahraga yang ini juga meluncur di udara, namanya aja para gliding. Kalau di Indonesia, lebih dikenal dengan sebutan para layang. Wuih, lepas landas dari puncak lering bukit dengan ketinggian minimal 300 meter. Wow, memacu adrenalin pastinya. Kalau Sugar Glider, meluncur karena punya memberan di tubuhnya. Sedangkan para gliding karena ada parasut besar ini. Para gliding sudah banyak dicumpai di banyak lokasi di Indonesia. Yang paling dekat ada di puncak Bogor. Ada juga di Gunung Banyak Batu Jawa Timur, dan juga di Lombok. Bahkan di Lombok, pernah ada turnamen para gliding yang diikuti oleh 20 negara. Wah, pemandangannya indah banget ya. Lama-lama bisa lupa darah lantan nih. Otan jadi kepikiran bikin eksperimen nih. Kira-kira antara Flying Squirrel dan Sugar Glider, siapa ya yang bakal mencatat jarak terbang terjauh? Sudah ada Kak Ulan dan Kak Anissa nih, yang akan membantu Otan menemukan jawabannya. Yang dipegang Kak Ulan ini ialah bajing terbang. Sementara Kak Anissa memegang Sugar Glider. Kalian tim Kak Ulan atau Kak Anissa nih? Otan sih yes dua-duanya. Kita mulai dari Sugar Glidernya Kak Anissa terlebih dahulu. Silahkan, Kak. Wih, kayaknya lumayan jauh juga, teman. Mari kita hitung jaraknya dengan menggunakan meteran. Hmm, 2,2 meter, teman. Sip deh. Nah, sekarang gairan Flying Squirrel. Ayo, Kak. Wah, sepertinya yang ini lebih jauh, teman. Coba diikur dulu, Kak. Wah, 2,5 meter. Tuh kan, apa Otan bilang? Jadi jelas ya sekarang, kalau bajing terbang mampu melayang lebih jauh dibandingkan Sugar Glider. Cocok deh kalau ada superhero namanya Squirrel Man. Nggak kalah sama Spider-Man. Hihihi. Kalau Spider-Man kan dari gedung ke gedung. Nah, yang ini dari dahan ke dahan. Hihihi. Flying Squirrel dan Sugar Glider sudah Otan bahas lengkap. Sekarang, giliran hewan yang ketiga. Dia adalah... Cicot Terbang. Loh, mana hewannya? Soap, di mana kamu, Soap? Walah, ternyata ia sedang menyamar, teman. Untuk menghindari si ular pucuk. Keren maksimal. Selain berkamuflase, Sobat Otan ini juga melindungi dirinya dengan sayapnya, teman. Saat terancam, Cicot Terbang akan membentangkan sayapnya secara berulang-ulang. Dengan begitu, pemangsanya menganggap Sobat Otan ini ancaman yang besar. Selain itu, bentuk pertahanannya yang terakhir adalah dengan melompat ke bagian yang aman. Cicot! Soap, ayo cepat kabur! Jangan sampai kamu jadi makanannya silipan! Wuhuuu! Akhirnya kamu selamat, Soap! Yeay! Hah? Ada yang gak sempat melihat? Aduh! Paman Editor! Tolong diulang lagi ya adegannya! Wush! Cakup! Mereka bisa melayang di udara karena memiliki membran patagium di kedua sisi badannya. Dalam keadaan normal, patagiumnya akan selalu terlipat. Namun saat melayang, membran beserta tulang rusuk panjangnya akan terentang di kedua sisi. Jika Sobat Otan ini akan mengubah arah terbang, maka ia akan menggerakkan ekornya sebagai penantu arah. Kermaks! Ya ampun! Kali ini lompatannya meleset, teman! Bukannya pindah ke pohon lain, ia malah jatuh ke air. Sobat Otan ini memang sering terjatuh karena seseran hingga panjangnya tidak terjangkau. Kirain otan kamu lagi bercanda, Sob! Teman, cicak terbang atau biasa disebut cekiber banyak ditemukan di hutan atau area perkebunan. Cicak terbang adalah hewan diurnal yang aktif pada siang hari. Makanan utama mereka adalah serangga-serangga pohon. Berkat warna sisiknya yang menyerupai kulit pohon, kadal ini bisa beraktifitas di pepohonan dengan aman. Oh iya, Sobat Otan ini juga mampu berlari cepat lho. Serba bisa kamu ya, Sob! Cakep! Karena Sobat Otan ini tinggal di pohon, tentu saja memanjat merupakan sesuatu yang mudah. Itu kan pohon, Sob! Coba deh, kamu mampu nggak menaklukan tantangan otan memanjat tali yang kecil? Percobaan kali ini akan dibantu oleh Kayu Si. Good job! Ternyata ia mampu melakukannya dengan mudah, teman! Dengan mengandalkan jari dan kuku yang panjang, memanjat dengan tekstur yang kasar bukanlah suatu masalah. Lihat aksi si cekibar memanjat tali dan melayang? Otan jadi ingat sama olahraga ini? Siapa yang ingin merasakan sensasi melayang di adara? Bisa banget nih coba anti-gravity yoga! Olahraga ini merupakan gabungan pilates, yoga, dan akrobatik. Tali hemok ini berperan penting pada setiap gerakan-gerakannya. Dengan menggunakan hemok, dapat memberikan stabilisasi pada tubuh dan mengaktifkan fungsi otot bagian dalam. Eits, tenang aja! Hemok ini mampu menopang berat badan hingga ratusan kilogram. Ciri khas olahraga ini, setiap peserta harus bergantung terbalik selama beberapa saat. Hihihi, kalau begini jadi mirip kelelawar ya! Ketika terbalik, otak akan mendapatkan hasil panoksigen lebih banyak dan membuat keadaan tulang punggung lebih rileks. Gerakan lain seperti ini juga bisa mengembalikan posisi persendian pada tulang belakang. Dengan posisi ini, akan membuka rongga dada lebih lebar sehingga secara otomatis membuat postur tubuh lebih baik. Siapapun bisa mencoba jenis olahraga ini. Asalkan jangan sembarangan melakukan gerakan-gerakannya ya! Harus dalam pengawasan pelatihnya ya! Oh iya, pemanasan penting dilakukan guna melanturkan otot-otot yang ada di tubuh. Dengan berlatih secara rutin, sangat ampuh mengembalikan posisi bentuk tulang kutuk lho! Selamat mencoba dan merasakan sensasi melayang di udara ya! Bila dihadapan demi virus corona, kan nggak boleh keluar rumah ya? Biar otan aja yang ceritain deh! Otan sekarang lagi ada di peternakan sapi Greenfields. Peternakan besar ini berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ayo sob, bangun-bangun! Sekarang waktunya minum cucu! Walaupun berada di peternakan, tetapi mereka tetap mendapatkan susu dari induknya teman! Tapi bedanya, mereka tidak minum susu secara langsung, melainkan menggunakan wadah. Bayi-bayi sapi ini minum susu 3 kali sehari teman! Jadwal mereka minum susu adalah pagi, siang, dan malam hari. Otan juga mau susu dong, Paman! Biar sehat kayak bayi-bayi sapi ini! Suhu susu harus terjaga di angka 35 sampai 40 derajat Celcius. Sama seperti susu yang baru keluar dari ambing induknya. Oh iya, sekali minum susu, sobat otan ini bisa menghabiskan 3 liter lho! Cakep! Sebelum sapi masuk ke proses pemerahan, mereka akan disemprot secara otomatis teman. Air yang digunakan untuk menyemprot adalah air dingin. Air dingin memiliki fungsi untuk menurunkan suhu tubuh sapi. Dengan suhu tubuh yang stabil, maka sapi akan menjadi lebih tenang ketika proses pemerahan berlangsung. Saat memasuki ruang pemerahan, sapi-sapi ini sudah langsung mengantri teman. Sapi saja bisa mengantri. Masa kita nggak bisa sih? Proses pemerahan menggunakan mesin vakum dan tidak menyentuh tangan sama sekali. Selama proses pemerahan, sapi-sapi ini terlihat tenang dan tidak gelisah teman. Ada yang tahu kenapa? Hal ini dikarenakan proses vakum atau penghisapan yang terjaga, yaitu di angka 10 KPA. Angka tersebut sama jika anak sapi langsung menyusui pada induknya. Jika denyut sapi sudah turun di bawah angka 60 kali per detik, maka alat vakum akan terlepas secara otomatis teman. Jadi selama proses ini tidak ada sama sekali yang tersakiti. Proses pemerahan merupakan proses yang menyenangkan bagi induk sapi loh. Jika susu mereka tidak diperah, maka mereka akan merasakan sakit pada ambingnya. Oh iya teman, sapi sudah bisa mulai laktasi sejak umur 2 sampai 10 tahun. Laktasi adalah proses produksi susu akibat hormon yang disebut oksitosin setelah melahirkan. Masa laktasi sapi setelah melahirkan adalah 305 hari. Sebelum balik ke kandang, sapi-sapi ini akan kembali disemprot dengan air dingin teman. Tujuannya sama, yaitu menjadi lebih santai setelah proses pemerahan. Loh, itu Kak Putri ngapain pesan tulang sih? Memangnya tulang bisa dimakan Kak. Pesan mie ayam baso aja Kak, kan lebih enak. Ternyata eh ternyata, yang Kak Putri pesan itu adalah sop sum-sum tulang sapi teman. Wah, kalau ini sih kesukaan otan juga. Mantap. Ayo Pak Man, sudah matang belum? Kak Putri udah lapar tuh. Teman, sum-sum tulang sapi ternyata memiliki berbagai macam manfaat bagi tubuh lho. Kandungan kolagen dan glukosamin dalam sum-sum sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan tulang dan sendi. Sementara kandungan gelatinnya memicu terbentuknya kolagen dalam tubuh. Kolagen sendiri dapat membuat kulit menjadi lembut, cerah dan kencang. Kayak otan gitu deh. Kandungan gelatin ini juga dapat melancarkan pencernaan teman. Karena gelatin merupakan protein yang sangat penting untuk proses sistem pencernaan. Loh, kok sudah habis sih? Untuk otan mana? Teman, otan ada tips nih untuk menyimpan sum-sum agar dapat bertahan lama. Sum-sum yang baru dibeli, harus segera langsung dicuci dengan air bersih yang mengalir. Tujuannya, agar kotoran yang masih menempel dapat lepas dari tulang. Setelah itu, karingkan tulang sekitar setengah jam. Terakhir, simpan tulang sum-sum di freezer agar dapat bertahan lama. Ini semua harus segera dilakukan setelah membeli tulang sum-sum ya. Karena jika terlalu lama ditaruh di tempat terbuka, bisa mengundang lalat datang. Selamat mencoba ya! Jangan kaget ya! Jam tangan keren ini terbuat dari tulang sapi. Otan gak lagi nge-prank kok. Beneran! Heeeeh, walaupun jam tangan ini terbuat dari limbah tulang sapi, kualitasnya teruji lho. Untuk bikin jam ini, tulang sapi yang dipakai adalah bagian kaki teman. Itu karena kaki sapi memiliki tulang yang paling kuat dan padat, karena bertugas menopang berat badan sapi. Nah, sebelumnya tulang-tulang sapi sudah dicuci untuk merontokkan daging yang menempel di tulang. Harus benar-benar bersih, biar bau tak sedap pada tulangnya hilang. Sekarang bentuk tulang sapinya mengikuti pola jam yang sudah ditentukan. Loh, Kak Putri mau ngapain sih bawa gergaji segala? Memangnya mau ikut bantu bikin jam tangan ya? Oke lah kak, semangat! Duh, Kak Putri, pantas saja kewalahan. Gergajinya saja pakai gergaji kayu. Mau sampai kapan nih selesainya? Teman, saking kerasnya tulang sapi ini, jadi butuh gergaji khusus deh. Sudahkah menyerah saja? Selanjutnya, rangkai potongan tulang ini jadi satu kesatuan, teman. Terakhir, pasang mesin jamnya seperti ini. Asik! Sebentar lagi jadi nih, teman. Padahal bukan otan juga ya yang pakai jam tangan tulang sapi ini. Warna dan corak yang berbeda pada setiap produk merupakan warna alami dari tulang sapi, teman. Cuma dipoles dengan mesin poles, biar garis serah tulangnya tampak dan jadi lebih mengkilat. Jadi bukan dicat atau ditambah bahan kimia lainnya. Ker max! Alias keren maksimal! Terima kasih telah menonton!